Gambar yang kemarin banyak lah, hingga tambah gambar wawancara sama P3K. Penantian panjang menunggu SK P3K selesai atau diserahkan kepada calon P3K formasi tahun 2023 tahun lalu. Tentunya disini dipastikan mendapatkan angin segar bagi penerima SK calon P3K, sebab saat ini tengah berproses hingga SK P3K benar-benar selesai. Dari kabupaten kota dalam Provinsi Jambi, hanya Tanja Barat didilai cukup lama dalam proses SK P3K, yang mana ini dikarenakan jumlah SK P3K yang akan dikeluarkan sebanyak 1.423 SK P3K. Dalam kesempatan ini, Kepala BKPSDM Tanja Barat Saldi mengatakan, SK calon P3K bukan dianggap tidak diproses, namun butuh waktu sebab Tanja Barat calon P3K yang akan terima SK cukup banyak. Akan tetapi setelah lebaran tempatnya sekitar 18 April lalu, pihak BKPSDM telah mengkoordinasi dengan Kanrek 7 Palembang terkait NIP P3K, dan dipastikan paling lama akhir bulan Mei SK P3K diterima, serta langsung dilakukan pelantikan calon P3K. Baik, terima kasih. Jadi kami dari kantor bulu Kuala Pungkal saat ini untuk stok yang tersedia, yang pertama adunya cadangan beras pemerintah, CBT, JABT. Stok di gudang kami ada kurang lebih sekitar 550 ton yang konsisting di dalam gudang. Dan selanjutnya sudah terbit perintah logistik dari kantor pusat untuk penambahan stok di kantor cabang Pala Tungkal ada sekitar 1.500 ton tambahan dari kantor wilayah Kampung yang tentunya untuk kebutuhan sampai kurang lebih 3 bulan ke depan Insya Allah aman di wilayah Bupaten, Tanjung Barat, dan Tanjung Barat, Tanjung Barat. Lebih lanjut dari data terakhir setidaknya, NIP P3K yang telah diproses sekitar 1.200 lebih dan sisanya dalam satu minggu ini akan segera selesai. Selain SK P3K dari Bupati, namun juga terdapat SK percunjian kerja P3K. Dengan demikian, ia juga menghimbau bagi calon P3K untuk sedikit bersabar sebab SK P3K tetap diterima namun butuh proses. Kontributor BTVR Yusuf melaporkan dari Kabupaten Tanjung, Jabung Barat. Terima kasih telah menonton!